Polres Asahan melaksanakan rakor terkait konflik antar nelayan di wilayah perairan Laut 71, Selat Malaka, wilayah Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, dan Batu Bara. Dengan bertempat di ruang briefing Polres Asahan yang dipimpin Waka Polres Asahan Kompol Bernard Panjaitan. Dalam kata sambutan, Kompol Bernard Panjaitan mengatakan tujuan diadakan rapat koordinasi ini seiring dengan terjadinya konflik antar nelayan di wilayah perairan. Di samping itu juga sekarang ini merupakan masa Pilgub Serentak tahun 2018 yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Diharapkan dalam rapat koordinasi ini dapat membuahkan hasil berupa ide, saran, dan solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar nelayan. Dan disimpulkan adalah kurangnya pengawasan di wilayah perairan, dan kedepan diharapkan dapat dilakukan pembahasan terkait tim pengawasan laut dari tiap-tiap instansi dengan sumber dana APBD. Selain itu diharapkan pencerahan dan sosialisasi kepada para nelayan di tiap-tiap wilayah dengan mengoptimalkan dan memberdayakan organisasi yang telah bermitra dan berhubungan langsung dengan nelayan. Lalu diupayakan pendirian pos-pos pantau dan pendirian zona tangkap di wilayah perairan. Dengan berakhirnya kesimpulan yang telah dicapai dan hasilnya telah dibacakan, maka acara rapat koordinasi pun berakhir dengan kondusif. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!